Viral di media sosial, video memperlihatkan seorang korban yang digotong warga dengan keadaan tidak bernyawa. Dalam keterangan warga, yang bersangkutan adalah korban dari bentrok aparat dengan masyarakat perihal protes perkebunan sawit di Seruian, Kalimantan Tengah. Kabit Humas Polda, Kalimantan Tengah, Kombes Erlan Munaji menyebut, bentrok antara warga dan aparat terjadi di PT Hamparan Masyawit Bangun Persada I atau HMBP I pada Sabtu 7 Oktober 2023. Aparat datang untuk mengamankan konflik di lahan perusahaan tersebut dengan berbekal gas air mata, peluru hampa, dan peluru karet. Bentrok terjadi ketika warga tidak terima dan melakukan perlawanan sambil membawa ketapel dan tombak. Satu korban meninggal adalah Gijik, 35 tahun, dan diduga terkena peluru tajam. Konflik ini telah berlangsung sejak September lalu. Warga menuntut PT HMBP I untuk memberikan kebun plasma sebanyak 20 persen, namun selama puluhan tahun tidak terrealisasi. Terima kasih telah menonton!